Benar-benar tidak sesuai dengan ekspetasi karena memang sangat luar biasa banget hari ini, benar-benar rame, benar-benar megah, dan ini juga Mel pertama kalinya bisa berada di Indonesia Download World 2021, ini sangat luar biasa sekali. Memenangkan kategori pendatang baru gimana Mel, sempat berpikir gak akan merah itu? Sebenarnya kalau berpikir tidak, karena memang menurut Meli semuanya layak buat mendapatkan ini, hanya saja Meli terus berdoa saja, karena mungkin tidak mungkin bisa mendapatkan ini, tapi Alhamdulillah Allah berkendak lain terhadap Meli, Allah beri persembahan buat Meli, sebenarnya mau bilang terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mendukung Meli hingga sampai saat ini, ini Meli persembahan buat kalian semua. Aduh, kalau di dalam sana sudah tentu, apa namanya, ada euforianya, ada tegannya, karena kan bukan cuma Gunawan, tapi teman-teman juga yang lain pasti pada berharap untuk mendapatkan harga ini, kayak gitu. Tapi Gunawan Alhamdulillah terpilih sebagai penyanyi dan luk pendatang baru punya terkumpulan. Terima kasih banyak. Ini untuk fans Gunawan di luar sekarang, gak bisa diunggarnya kata-kata sih. Amanah untuk menjaga penghargaan ini, semoga nanti ke depannya, semua teman-teman, semua grup atau berkolaborasi, khususnya kita ya, bisa berkolaborasi lagi, berkarya lagi, untuk apa-apa untuk musik dan beat Indonesia. Dan semoga piala ini bisa dicambuhkan bagi insan-musik yang langsung untuk terus berkarya dan menurunkan yang terbaik. Terima kasih. Dan juga pencinta Rara dan juga Gunawan yang mudah-mudahan ikhlas kubus dari hati support kita berdua. Semoga amal ibadah mereka, terus juga kebaikan mereka di belakang sama Allah. Amin. Terima kasih juga buat Gunawan yang sudah jadi parkour yang terbaik aku. Iya, terima kasih juga buat para yang sudah jadi parkour yang terbaik. Bangga banget karena ini nominasinya adalah lagu daerah. Makanya saya sangat bahagia banget. Lagu-lagu daerah, khususnya Jawa, bisa dikencar oleh masyarakat Indonesia dan kalian bisa belajar untuk berbicara Jawa. Nyangka gak sih, Mas, dapat juara? Nyangka gak nyangka. Yang penting bahagia, Mas. Pengenangannya dipersembahkan oleh siapa sih, Kak? Untuk teman-teman yang sudah support, teman-teman saya, orang tua yang sudah berdoakan, dan fan-fan saya yang sudah support saya sampai saat. Yang pertama tuh, yang pertama saya puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena apapun yang saya punya ini semua adalah pemberian dari Allah. Apapun baik, segalanya, gak ada yang terlewatkan semua Allah yang punya. Saya kebetulan malam hari ini tuh gak nyangka, karena menurut saya nominatornya semuanya bagus-bagus. Jadi, itu gini ya, pokoknya yang penting gini, buat saya penghargaan ini adalah bonus untuk bagaimana caranya kita mempertahankan eksistensi. Yang penting buat saya adalah mengeluarkan karya terus-menerus, itu adalah lebih penting. Pada saat kita mendapatkan ini, bukan berarti terus, oh hebat, bukan. Tapi PR buat kita, bagaimana kita harus mengeluarkan lagi karya, mempertahankan karya yang kita keluarkan itu harus selalu bisa dinikmati, dicintai, penikmati musik dambut. Insya Allah, Alhamdulillah sih bersyukur, Alhamdulillah masih di, apa ya, lagi dan lagi diberikan tanggung jawab yang besar ya, karena ini menjadi apresiasi, tapi jadi tanggung jawab juga untuk bisa terus berkarya ke depan. Bersaing juga dengan Mbak Imol dan Mbak Dewa Pasir itu, apa ya. Itu justru karena memang saya yang masih jauh banget dari kata sempurna gitu, maksudnya masih harus banyak belajar lagi, tapi dikasih kesempatan dan dikasih apresiasi yang sangat luar biasa gitu. Sama Indonesia Danut Wars ya, Insya Allah, kedepannya akan berusaha untuk berkarya terus. Kemenangan dipersembahkan untuk sang buah hati juga gak sih? Ya, buat keluarga, buat anak, buat suami. Tadi sempat terharu juga, Lesti, mungkin apa yang membuat kamu sampai hampir mau menangis gitu? Seperti yang Dede bilang tadi di dalam, jadi 2014 itu Dede berdiri di panggung Indin jadi peserta masih 14, ya 13 menjelang 14 tahun. Sekarang sudah, sekarang berdiri gitu dan diapresiasi karya, udah punya suami dan mau punya anak gitu ya, pasti. Kayak waktu berasa cepet banget ya, Masya Allah. Pertama, bersyukur banget ya. Ini piala pilihan ini. Ini piala nyelamat Mas Alip. Ya, oh iya benar. Ini piala Mas Alip, sebuah saudara perusahaan kelas. Tepat kebetulan, memang kami teribet ada pilihan yang tersebut juga dikasih menyanyi. Dan saya sebabu ayam, ada pilihan-pilihan. Walaupun ambil saya kemas dikit. Tapi, alhamdulillah ya, dari situlah bisa dibilang awal mulai cerita perjalanan kita ya. Karena dari sini kita mulai berkulat. Mulai ngobrol, saling pengenalan, dan setelah akhirnya kita menjadi sepasang kongisi. Jadi, pelupas dan manifest itu, hidupnya bisa dibilang menjadi salah satu momen bersiara juga lah buat kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.